Kerugian persak Rp85.000 dengan total keseluruhan Rp15.300.000, ungkap AKB Perogit. Tersangka terancam dihukum 2 tahun penjara dengan denda setinggi-tingginya Rp100.000. Saat ini kami masih terus melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya, dan akan melakukan pengembangan terkait perkara ini, tutupnya. Polres Pamekasan Madura mengamankan truk bermuatan pupuk bersubsidi di depan Polsektamberu, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan Madura pada Sabtu 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Truk bermuatan pupuk bersubsidi ini diamankan polisi lantaran hendak menyelundupkan pupuk tersebut ke Kabupaten Mojokerto. Pupuk ini dikirim dari Kabupaten Sumenap melalui jalur pantura Kabupaten Pamekasan. Kapolres Pamekasan, AKB Perogip Trianto menjelaskan, pupuk ZA bersubsidi ini diangkut menggunakan truk yang ditutupi terpal. Truk yang mengangkut pupuk ZA bersubsidi itu milik PT Berkah Rahmat Ilahi. Malam itu, pupuk yang hendak diselundupkan ke Kabupaten Mojokerto tersebut disopiri oleh Mohamad Hendrianto, 28 tahun warga Dusun Gunung Barat, Desa Sergang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenap. Hasil pemeriksaan kami ada 9 ton pupuk bersubsidi jenis ZA yang hendak diselundupkan, kata AKB Perogip Trianto saat konferensi pers di Gedung Bayangkara Polres Pamekasan, Kamis, 2 Juni 2022. Berdasarkan pengakuan tersangka, mulanya ia menerima tawaran angkutan pupuk bersubsidi itu dari temannya yang bernama Ramli. Ia dengan Ramli hanya kenal sebatas dunia persopiran. Tersangka juga tidak mengetahui alamat tempat tinggal Ramli. Setelah melakukan komunikasi panjang, tersangka menerima tawaran dari Ramli. Lalu Ramli menyuruh tersangka agar menunggu dan mengambil operan muatan pupuk bersubsidi itu di Barat Masjid dekat Pondok Kiai Amsar, Desa Rubaru, Kabupaten Sumenap. Ramli memberikan kode kepada tersangka, apabila ada pikap L300 yang datang ke lokasi yang dijanjikan, maka itulah pupuk bersubsidi yang harus diangkut. Setelah pupuk tersebut dinaikkan oleh sopir pikap ke baktruk, maka tersangka harus mengikuti instruksi Ramli agar mengirim pupuk tersebut ke daerah Mojokerto, jelasnya. Nantinya setelah pupuk tersebut tiba di daerah Mojokerto, akan ada nomor baru yang menelpon tersangka. Nomor baru itu merupakan kode penerima pupuk bersubsidi tersebut. Sekali pengiriman pupuk bersubsidi ini tersangka akan diberi upah 1,4 juta rupiah. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.